Prajurit TNI sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari Indah Putri diduga dibunuh oleh orang tak dikenal di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua pada Kamis 31 Maret 2022. Keduanya tewas akibat luka tembak. Penyelidikan masih dilakukan polisi untuk menemukan pelaku dan motifnya. Kita mendalami apakah itu memang ada kejadian karena organik dari senjata TNI Polri atau dari OTK yang masih kita kembangkan. Saya sudah minta tim dari Wamena, hari ini sudah tiba di Elelim, akan membantu Pak Kapolres untuk melakukan investigasi menyeluruh, baru kita sampaikan ke publik. Jadi memang belum kita sampaikan karena saya perlu pendalaman yang real. Siapa tahu ini ada kasus-kasus lain lagi menggunakan jatah kita sendiri untuk membunuh. Jadi ini kita perlu lagi menggali dulu. Kodim 1702 Jayawijaya juga mengerahkan tim untuk membantu polisi mencari pembunuh. Selain menewaskan prajurit TNI dan istrinya, anak korban juga terluka akibat penyerangan yang sama itu. Hingga saat ini memang kita tetap juga melaksanakan pencarian, kita mengumpulkan data, dan sudah masuk penyidikan dari pihak kepolisian juga sudah dilaksanakan karena kami juga sebagai keluarga juga melaporkan bidan ini ke pihak kepolisian ya karena bidan seri adalah warga sipil, warga yang ber-KTP, dengan jatuh ke-tell perusahaan dari milion ini. Terima kasih. Sampai jumpa diそれでは. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersirkan kareperan anda. Bersirkan dari wadah sampai hari sampai hari ini. Terima kasih.